Hari ini saya nak pergi ke pasar beli sayur oyong atau gambas khas untuk opa tersayang Untuk memendekkan masa, saya nak minta abang untuk kupas dan potong sayur Abangnya bersusah payah mengupas dan memotong semua oyong tu sehingga bersih Selepas semua oyong tu dipotong-potong hingga nak kecil, masukkan ke dalam bek plastik dan sedia untuk dibawa pulang Tak sabar sekali hati ini nak masak oyong sebagai menu istimewa Sesampainya di rumah ternyata dapur sudah penuh jadi saya nak masak di atas troli Mula-mula saya nak basuh oyong tu dulu guna ais batu, air, dan garam sampai bersih Sambil dikacau dan bilas bersih-bersih supaya tiada kotoran yang melekat daripada oyongnya Selepas tu tuangkan ke atas kain jala sambil pecet-pecet dan saya nak susun oyong-oyong tu satu persatu di atas papan pemotong kayu ini Saya sangat penat menyusun semua oyong ni dan hanya mengeringkannya menggunakan pengering rambut sehingga tidak ada air Seterusnya pindahkan ke dalam mangkok dan terus tutup, saya juga nak sulap tu hingga menjadi rempah dapur Masukkan rempah dapur tu ke dalam lesung, masukkan juga garam dan kisar hingga rempah dapur tu menjadi rempah halus Selepas mengumpulkan semua rempah kisar dalam sudu, tuangkan ke dalam kuali sambil tumis bersama lengkuas dan daun salam hingga naik bau Tuangkan juga air secukupnya dan nak masukkan juga biji melinjo merah yang saya nak susun dulu dalam sudu sayur ni Jangan lupa ada bahan tambahan disini, saya juga nak potong dulu satu papan tempe yang saya beli kat pasar Saya juga nak potong tempe jadi cube macam ni sampai tak ada tempe pun yang tersisa Tetapi bukan sahaja tempe, saya juga nak membeli kacang panjang yang saya nak potong-potong kecil juga Selepas semua kacang panjang tu dipotong kecil-kecil, masukkan semuanya ke dalam kuali bersama dengan tempe Tuangkan santan cair dan masukkan rempah dapur seperti garam, micin dan gula sambil dikacau hingga rata Masukkan oyong kering dan masukkan juga cili merah kerinting yang dihiris sambil dikacau lagi hingga masak Setelah masak, tuangkan sayur lodeh tuh ke dalam mangkuk yang cantik seperti ini Untuk baki oyong disini, saya juga nak buat menu baladuk dari rempah dapur yang saya sulap menjadi rempah kisar Cuma nak tumis rempah merah halus tadi hingga rempah masak Masukkan juga tomato merah berbentuk bunga ros dan air Masukkan juga garam, gula dan oyong semasa masak sehingga masak dan hidangkan Bingung nama sak apa? Tonton saja di EBM Kini boleh didapati di semua media sosial